Baru mengucapkan selamat kepada Dikbud yang mencoba membuat jarak dari kebiasaan itu. Dan mau mendengarkan mereka-mereka yang sudah bergiat di bidang pendidikan selama puluhan tahun. Bahkan kita lihat dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah itu sudah sejak Indonesia belum merdeka. Berapa catatan terakhir terakai dengan program organisasi penggera ini. Nanti akan saya menampaikan satu persatu. Tapi sebelumnya saya juga ingin menyampaikan kegelisahan saya mengenai Hiropiko terkait dengan program ini. Ada kesalahan dari sisi penyelenggara dalam hari ini Kementerian Dikbud. Tapi saya melihat bahwa saya tidak melihat adanya artikulasi permasalahannya sendiri secara baik. Tapi lebih menonjol reaksi-reaksi yang lebih bernuansa politis daripada substansi pendidikannya sendiri. Ini akan pada kegelisahan saya selama ini bahwa di Indonesia ini kita rasanya belum punya namanya politik pendidikan. Tapi pendidikannya selalu dipolitisir. Ini sebenarnya tidak baik untuk dunia pendidikan ini. Dunia pendidikan ini harus mendapat kesempatan untuk agak tenang dan direaksi dengan sikap-sikap oleh yang lebih arif dari para bijak besar yang memangku kepentingannya. Nah, ada beberapa catatan, tapi sebelum menyampaikan catatan itu saya juga ingin mengatakan bahwa saya merasa bahwa program organisasi penggerak ini mengapa saya sebut sebuah terobosan? Saya sudah lebih dari 35 tahun ini berkutat di bidang pendidikan dalam sebagai kapasitas mulai dari staf paling junior di Bapak Penas sampai pensiun sampai sekarang masih membantu di badan akreditasi nasional sekolah dan madrasah. Nah, kegelisahan saya itu adalah bahwa pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selalu berpretensi untuk paling tahu mengenai bagaimana mendidik anak, mengenai bagaimana mengelola sekolah, mengelola pendidikan, sistem pendidikan secara umum, bagaimana untuk melatih guru, dan bagaimana melatih kepala sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang yang bergulat betul pada tataran teknis akan sangat-sangat mafhum betapa guru-guru di lapangan itu hidupnya dibuat susah oleh banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai bagaimana mereka menyusun rencana pembelajaran saja itu ada permendikutnya yang begitu mengikat, harus ada ini, harus ada itu, harus berlembar-lembar, sampai guru-guru itu tidak sempat untuk merenung dan berimajinasi untuk memberikan pembelajaran dengan strategi yang baik. Tidak akan otonomi pedagogik, tapi sebenarnya yang terjadi tidak itu. Kementerian, Birokrasi Pendidikan itu terlalu micromanage bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Nah, dilihat dari perspektif itu, saya sesungguhnya harus mengucapkan selamat kepada Dikbud yang mencoba membuat jarak dari kebiasaan itu dan mau mendengarkan mereka-mereka yang sudah bergiat di bidang pendidikan selama puluhan tahun, bertahun dari, bahkan kita lihat dua organisasi besar, NU dan Muhammadiyah itu sudah sejak Indonesia belum merdeka, bahkan malam saya dengarkan Kiai Mas Yudi mengatakan bahwa NU itu sudah bergerak di pendidikan, si pendidikan itu sudah merdeka di wilayah mereka sejak organisasinya sendiri itu belum terbentuk. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah, NU itu adalah lembaga-lembaga pendidikan yang berpengalaman, termasuk juga kemahasiswa, tidak ada yang meragukan itu semua. Nah, tapi toh Dikbud itu tetap berpretensi menjadi paling tahu dan selalu mendekati mereka-mereka itu bagaimana mereka harus mengelola sekolahnya, bagaimana harus mengajari muridnya di kelas, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, program organisasi penggerak ini membuat jarak yang diametral dengan kebiasaan itu semua dan bermaksud untuk mengundang ide-ide kreatif dari organisasi-organisasi itu, dari sekolah-sekolah yang mereka kelola, untuk menemukan cara terbaik bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan, untuk kemudian dikompetisikan satu sama lain, diletakkan dalam konteks yang cocok, dan kemudian didiseminasikan, kalau dalam istilah mereka gunakan itu diintegrasikan di dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan. Jadi, ini sebenarnya ide bagus. Ini ide bagus. Ide mengakui bahwa kementerian itu bukan yang paling tahu, bukan yang paling pintar mengenai bagaimana mendidik siswa, bagaimana latih guru, bagaimana melatih kepala sekolah, dan bagaimana mengelola sekolah. Nah, tapi kemudian ide yang bagus ini menjadi problematik karena ada kesalahan-kesalahan yang bervariasi mulai dari yang fundamental sampai dengan yang teknis di dalam pelaksanaannya. Nah, mulai dari yang fundamental, ini saya sudah mencium pertama kali ketika saya membaca surat dari Muhammadiyah yang beredar di medsos. Itu kan ada dua pokok itu di dalam surat itu, yang satu intinya Muhammadiyah berkeberatan dipersandingkan dengan organisasi-organisasi yang baru kemarin. Nah, itu pertama. Nah, poin yang kedua, Muhammadiyah merasa terganggu dengan adanya dana APBN yang lari kepada entitas-entitas organisasi yang mengklaim dirinya sebagai organisasi pendidikan, tapi sebenarnya di backup oleh dana-dana CSR. Nah, di situ saya melihat bahwa sebenarnya inti pokok permasalahan yang paling berat dan fatal dalam pandangan saya itu adalah di poin yang kedua itu. Nah, kita semua tahu bahwa yang namanya CSR itu kan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. CSR itu harusnya diberikan no string attached, gitu kan. Persaratan-persaratan yang harus menyertai. Tapi, dalam hal POP ini, uniknya kemudian Sampurna yang memiliki lembaga pendidikan, kemudian ikut berkompetisi dan kemudian mendapatkan dana APBN. Nah, bagi saya itu sangat salah, sangat keliru, karena bagaimanapun juga saya pikir akan lebih cerdas kalau dikutu itu bicara saja dengan Sampurna, dengan Tanoto Foundation, atau dengan lembaga-lembaga pendidikan yang di-backup CSR itu, dan mengatakan kepada mereka, kenapa enggak Anda menyesuaikan agenda CSR-nya dengan agenda prioritas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga Anda langsung saja banting setir melaksanakan itu tanpa ada dana APBN yang harus mengalir kepada mereka. Nah, saya kira apa yang dilakukan oleh dikut belakangan, nampaknya sudah menjalankan itu, mungkin rasanya mereka sudah bicara dengan entitas-entitas itu, dalam hal ini terutama Sampurna dan Tanoto, untuk menjalankan dan mengatakan, sekarang kan katanya mereka sudah tidak dapat menjalankan itu lagi. Ya, Pak Aved tadi mengatakan bahwa it's too late, gitu kan, ya it's too late, tapi saya pikir itu sudah dikoreksi lah, dan itu saya sepakat bahwa itu adalah cerminan sebuah insensitivitas, dan juga mungkin saja para pejabat di Dikut tidak aware bahwa memang ada persoalan etika di situ, kalau kita bicara soal CSR, Pak Aved kan, memang tidak ada ketentuan yang rinci mengenai bagaimana CSR itu diksekusi, sehingga beberapa perusahaan kemudian mereka memanfaatkan ruang itu untuk berimprovisasi sendiri. Nah, ada juga saya tengarai perusahaan-perusahaan besar yang memiliki CSR, terus digunakan untuk mengoperasikan lembaga pendidikannya sendiri, yang kemudian lulusannya dimanfaatkannya sendiri, gitu kan, hitung-hitung itu kan sama saja dengan menggunakan CSR untuk pembangunan SDM-nya mereka sendiri, itu kan tidak benar seperti itu, gitu loh. Jadi memang ada persoalan etika di sini yang tidak tertangkap oleh hukum positif. Nah, jadi itu juga persoalan. Nah, alhamdulillah bagi saya bahwa itu sudah diadres oleh Dikut. Nah, sebenarnya penting, tapi saya lihat juga masih belum tertangkap, dan juga saya lihat orang-orang yang mengkritik, pihak-pihak yang mengkritik POP ini juga belum menangkap. Saya berpendapat bahwa as it is, gitu ya, dalam pelaksanaannya yang seperti sekarang ini, POP ini akan, ano, apa namanya, akan cenderung bias urban, bias lapisan sosial ekonomi. Jadi, kalau dibiarkan saja secara kompetitif, bagaimanapun juga, teman-teman sebagainya pendidikan yang melayani atau yang mengelola sekolah-sekolah yang konstituennya itu adalah anak-anak dari keluarga kelas menengah, itu akan cenderung paling siap untuk memanfaatkan dana yang diterima dari pemerintah. sementara sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang mengelola sekolah-sekolah yang melayani, katakanlah dua quintile ke bawah, gitu ya, terbawah, atau bahkan tiga quintile ke bawah, terbawah, mereka akan kalah di dalam kesiapan untuk bisa memanfaatkan dana-dana ini. Ini perlu difikirkan, sehingga saya mengusulkan supaya skimnya itu jangan single skim kompetisi. Harusnya ada dua skim paling tidak. Satu skim kompetisi untuk mengakomodasikan inovasi-inovasi dari lembaga tanpa membedakan dia itu lembaga baru atau lembaga lama, tapi kalau mereka bisa menunjukkan potensi dan kemudian bisa membuktikan adanya efektivitas di dalam kontribusinya meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat sekolah, fine. Tetapi perlu juga untuk memasuki bahwa lapisan tiga quintile terbawah, terutama dua quintile terbawah, itu terlayani dengan baik, perlu ada jalur afirmasinya. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan jalur afirmasi ini, kita akan dengan mudah melihat bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh Muhammadiyah dan NU itu akan berada di sana. Lembaga pendidikan NU, Muhammadiyah, Taman Siswa, dan sebagainya itu bisa diundang untuk menghormati mereka dan menyadari bahwa lembaga-lembaga itu melayani lapisan masyarakat yang memang paling butuh sentuhan dari pemerintah. Orang negara itu memang betul-betul besar di situ, dibutuhkan. Jadi, yang seperti-seperti itu, NU Muhammadiyah, nggak usah deh disuruh ikut disuruh ikut petisi. By default saja mereka. dan itu adalah di satu sisi merupakan sebuah penghormatan terhadap peran sejarah mereka. Of course, tadi juga saya sudah sebutkan. Jadi, tiga besar itu dan juga jangan lupa namanya Persis itu juga punya lembaga pendidikan dan mereka itu juga kelihatannya ini juga nggak ikut karena mereka nggak pernah mau ikut-ikut nulis-nulis proposal itu kayak seperti Taman Siswa. Taman Siswa, saya sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Prof. Edi Swasono tadi bahwa Taman Siswa memutuskan tidak ikut karena merasa bahwa itu sudah merupakan kewajiban dan panggilan hati mereka. Nah, tetapi saya berpikir kalau misalnya ada resources dari pemerintah yang dialirkan kepada Taman Siswa sebagai sebuah bentuk penghormatan saya kira itu akan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengembangkan metodologi-metodologi pembelajaran, metodologi peningkatan kualitas guru, kualitas kepala sekolah, pengelolaan sekolah dan sebagainya dengan lebih baik. Karena bagaimanapun juga upaya research dan pengembangan itu akan membutuhkan dana. Kalau ada dana itu kenapa tidak? Jadi, meskipun saya sangat menghormati apa yang disampaikan oleh Prof. Ediswasono tadi, saya kira ketika Taman Siswa itu diundang untuk bisa membantu pemerintah dalam bentuk melaksanakan research pengembangan dalam hal ini dalam bentuk action research dan kemudian membagikan hasilnya nanti kepada pemerintah untuk di mainstream dalam sistem pendidikan nasional alangkah lebih bagusnya. Itu Pak Hidayat, saya melihat ada dua stream itu yang harus disediakan. Jadi, jangan semua dikompetisikan. Kompetisi silakan untuk mereka-mereka yang baru datang dengan ide-ide baru dan sebagainya. Kita wadah di situ. Bagaimana juga kita sebagai bangsa perlu berendah hati mengakui bahwa kondisi dan kemajuan dan kualitas pendidikan kita ini masih belum sesuai dengan yang kita harapkan setelah 75 tahun kita merdeka. Karena itu seyogitnya kita tetap membuka peluang atau pintu untuk inovasi-inovasi dari manapun itu sumbernya. Ini juga barangkali akan mengganggu apa namanya pemikiran kalangan-kalangan yang sudah merasa berada di sana lama sekali ketika ada lembaga-lembaga yang mereka belum pernah kenal namanya tiba-tiba muncul di situ. Nah saya kira dalam skala yang lebih kecil untuk mengurangi risiko yang seperti-seperti itu perlu diberikan juga peluang. Tetapi tentu dalam skim dan jalur yang berbeda dengan apa yang diperuntukkan bagi apa namanya pemain-pemain lama seperti Taman Siswa NU dan Muhammadiyah. Nah itu yang ingin saya sampaikan kemudian masalah CSR dan sebagainya. nah satu lagi saya melihat mencoba mempelajari apa namanya program organisasi penggerak ini kan mereka membuka juga peluang untuk apa namanya pemuda-pemuda kita menjadi relawan gitu kan. Itu bahkan Menteri Nadiem kelihatannya ingin betul mengaitkan itu dengan program apa namanya Merdeka Belajar di Perguruan Tinggi yang mewakinkan universitas atau institusi pendidikan tinggi secara umum untuk mengizinkan mahasiswanya memperoleh pengalaman selama setidaknya satu semester di luar kampus di luar program studi yang akan diperhitungkan sebagai kredit stower gregri. Nah saya agak enteng melihat ketika yang dilibatkan mahasiswa saya membayangkan kalau mahasiswa bisa terlibat di situ mendapatkan pengalaman lapangan itu juga dasyat. Nah ini yang harus diwaspadai saya lihat ini belum ada belum ada tanda diwaspadai adalah bahwa saya menduga pelamar rilawan itu tidak hanya mahasiswa tapi banyak juga lulusan-lulusan yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah saya tidak ingin bersikap negatif kepada mereka yang belum mendapatkan pekerjaan tetapi saya hanya tidak ingin pendidikan ini dipakai untuk coba-coba dan sekedar baju loncatan bagi mereka yang sebenarnya hatinya tidak di situ tapi dia di situ hanya karena sementara belum mendapatkan pekerjaan. Nah ini repot. Di apa namanya di era order baru dulu juga ada program employment seperti ini yang menampung mereka-mereka yang tidak mendapat pekerjaan dan itu terbukti tidak terlalu berhasil. Nah ini juga perlu diwaspadai jadi apa namanya setelah memberikan catatan tentang kesalahan mendasar terkait dengan perusahaan-perusahaan apa lembaga-lembaga yang sebenarnya mengeksekusi CSR perusahaannya sendiri dan kemudian mengusulkan ada scheme yang terbagi dua antara kompetitif dan afirmatif supaya dikut mewaspadai mengenai relawan-relawan itu mohon diseleksi dengan hati-hati oh iya satu satu poin lagi Pak Hafid apa namanya saya tidak ada hubungan apa-apa sama sekali dengan Sampurna saya juga tidak pernah yayasannya Putra Sampurna atau perguruan tingginya Sampurna atau apapun tapi seingat saya apa yang Pak Hafid sampaikan itu sudah pernah disampaikan dalam bentuk kritik dan kalau tidak salah jawaban Sampurna adalah bahwa perusahaan rokok mereka itu sudah dicubuh ke perusahaan Amerika itu yang apa namanya Philip Morris Philip Morris betul jadi nah Sampurna sendiri itu sekarang bisnisnya kalau tidak salah diagri bisnis kalau tidak salah salah satunya kalau 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 itu jarum masih masih boleh kritik itu dialamatkan atau misalnya ada lembaga yang menjalankan CSR-nya gudang garam itu saya kira masih 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 boleh dan bukan tidak mungkin ini CSR-nya jarum juga ikut disini tapi saya nggak tahu apa ikut apa tidak saya nggak tahu tapi apa yang disampaikan Pak Hafid itu valid tapi saya ingin memastikan bahwa alamatnya benar itu barangkali Pak Hidayat yang bisa saya sampaikan untuk apa namanya kesempatan ini terima kasih tetap saja salah karena mereka itu kan mengeksekusi CSR dan ketika sebuah pendidikan yang masih membawa nama perusahaannya dan mereka CSR itu saya kira kita harus berhati-hati betul untuk melihat dimensi etikanya disitu jadi kalau salah terjadi itu dia itu jadi itu satu yang kedua juga saya juga pikir misalnya seperti Sampurna Foundation atau Tanoto Foundation misalnya belum pilihan itu kan duit kecil buat mereka duit kecil kecil sekali Pak tapi itu duit yang sangat signifikan untuk lembaga-lembaga pendidikan yang tidak di backup oleh CSR perusahaan-perusahaan besar ini juga kan satu alasan yang baik untuk melakukan realokasi jadi kalau di dalam apa namanya teori ekonomi yang paling mendasar itu ada itu paritur superior kalau kita bisa bisa mengelihkan dana dari yang serta tadinya dialokasikan kepada Sampurna Foundation kepada apa namanya sebuah yayasan anun pendidikan yang tidak di backup sama sekali oleh perusahaan dan hanya mengandalkan kontribusi dari orang tua dan kita tahu sendiri Pak Hidayat bahwa di Indonesia ini Pak ya dari keluarga yang miskin itu cenderung membayar pendidikannya lebih mahal untuk mendapatkan kualitas pendidikannya lebih rendah diingat betul ekonomi politik pembiayaan pendidikan ini yang belum pernah secara eksplisit betul kita bedah dan kemudian kita putuskan kita mau ambil yang mana jadi gampang sekali kok ilustrasinya kalau kita misalnya mulai dari SD 100% anak usia SD itu masuk SD secara sistematis hubungan antara status sosial ekonomi dengan akademi kecifman itu positif memang ada anaknya tukang becak yang kumlaut itu ada tetapi terasistematis tadi Pak Fasli juga banyak memberikan ilustrasi betapa anak-anak dari keluarga miskin itu kesulitan untuk mengikuti pembelajaran apalagi dalam kondisi covid yang seperti ini dengan keharusan secara daring ya kita bisa anulah Pak Fasli Dari juga sudah tegas mengatakan udah biar aja lah bagi mereka anak-anak yang dari keluarga yang mampu gak usah kita uruskan begitu kan pendeknya itu artinya satu ungkapan kesadaran betul bahwa yang perlu kita perhatikan supaya mereka bisa memanfaatkan opportunity education opportunity itu adalah mereka dari lapisan yang bawah itu nah ketika mereka lulus SD Pak Hidayat anak-anak dari keluarga yang lebih mampu ini nilainya lebih baik rata-rata nah ketika Anda kompetisikan masuk SMP itu hanya berdasarkan nilai ya ketahuan betul SMP yang bagus akan diisi oleh anak-anak dari keluarga yang lebih mampu di Indonesia ini yang harus diingat adalah bahwa sekolah swasta itu pada mulanya saya mengecualikan Taman Seswo Ma'arif dan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang memang sudah ada sejak sebelum merdeka ya tetapi ketika apa namanya program universal enam tahunnya Pak Harto dulu selesai beres awal tahun delapan puluhan itu kan kemudian demand for SMP itu melonjak nah ketika demand for SMP melonjak kapasitas pemerintah dalam merespon itu terbatas kemudian swasta lah berkunculan ya kan semua SD itu pasti ada SMP PKRI nah ini yang yang saya namakan bahwa fenomena swasta setelah by and large itu adalah fenomena limpasan jadi saya itu apa namanya berdiri untuk catering mereka-mereka yang terlempar dari kompetisi mendapatkan bantu di sekolah-sekolah negeri yang masih sangat terbatas kemudian kita itu pun kemudian statusnya swasta jadi kelihatan di situ anak-anak dari keluarga miskin ternendrung tertampung di situ itu kan nah Anda bisa teruskan itu mengulangi lagi proses seperti yang saya katakan tadi sampai perguruan tinggi dan sekarang pun di perguruan tinggi itu jelas sekali perguruan tinggi perguruan tinggi swasta yang kecil-kecil mereka-mereka dari keluarga-keluarga yang less fortunate yang tidak mampu gitu loh nah ini harus ditata ulang nah ini semua harus melandasi bagaimana kita menentukan siapa yang harus mendapatkan dana dari pemerintah nah itu itu sebabnya juga perlu yang namanya skema afirmatif dan kompetitif itu di apa namanya dipersandingkan secara sejajar supaya semua dengan baik sesuai dengan haknya sebagai keluarga negara itu barangkali Pak Hidayat terima kasih sudah menyaksikan video ini please leave a like it because it will really help me out if you don't like it you can leave a comment as well giving some feedback if you have any other comment or pertanyaan please leave in the comment as well and I will do my best to answer them I usually respond to the comment dalam 24 sampai 48 jam tergantung pada your question and depending on how easy I am kami punya banyak lagi content of narasi channel tentang tema kebijakan publik lainnya dengan naras sumber tradible dan terpercaya dan kami juga sajikan update kebijakan publik so if you are interested in that type of stuff check it out dan jika kamu suka dengan apa yang kamu tonton jangan lupa subscribe kami sangat appreciate kamu juga dapat lihat channel lain di sosial media seperti Facebook dan Twitter sebagaimana kamu lihat sekarang di screen and with that terima kasih banyak semua ini adalah narasi institut dan saya Ahmad Nuh Ridayat I will back soon tetap update dengan content lainnya salam selamat menikmati